Enam pengguna sekaligus pengedar sabu-sabu ditangkap Satres Narkoba Poresta Serang. Mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda di daerah Pulau Merah, Kota Serang dan Tasik Malaya, Jawa Parat. Terungkapnya jaringan ini berawal setelah polisi menangkap satu pelaku di wilayah Kota Serang. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap pelaku lain di sejumlah tempat. Polisi mencita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 108,31 gram, timbangan digital dan 4 gawai. Monus yang biasa digunakan yakni membeli sabu-sabu paket sedang, kemudian memecah menjadi paket kecil. Pelaku kemudian menjualnya melalui media sosial. Awalnya dia menggunakan, namun setelah itu tidak hanya menggunakan, tetapi dia juga tertarik dengan keberadaan barang ini, sehingga dia beberapa kali juga main untuk mengedarkan atau menaruh barang itu. Kenam pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.